Nomor urut 1 Jokowi Dodo Maruf Amin. Sandiaga Uno yang sempat berkunjung ke keluarga Gus Dur pun menghormati pilihan Gedi Wahid. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor 1. Bismillah. 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 Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia. Karta 26 September 2018, Rumah Pergerakan Politik Gus Dur atas nama seluruh barisan kader Gus Dur. Allahumma fiqh lakui tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terang sudah, teka-teki kemana arah dukungan keluarga Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Setelah menimbang berbagai masukan, termasuk sholat istiqoroh 9 Kiai, Yedi Wahid dan konsorsium kader Gus Dur memutuskan untuk mendukung pasangan Capres dan Jawapres Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin. Yaitu menilai pasangan Jokowi-Amin mau dekat dengan rakyat dan mampu berpikir sederhana untuk kesejahteraan rakyat. Atas dukungan tersebut, Jawapres Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih dan saya akan kenal Yeni bukan sejak beliau, tetapi saya sejak ayah beliau. Saya orang yang sangat dekat dengan Gustur. Gustur biasa sering ada di rumah saya untuk berbicara tiap malam minggu sampai pagi. Dan saya selalu juga berjalan. Beliau ke Jawa Timur, bahkan pakai mobil, pulang balik, dan berdiskusi di jalan, tengah jalan, bercerita, memproduk cerita-cerita lucu. Sementara itu, Cowapres Sandiaga Uno menghormati pilihan Yeni Wahid. Saya dan Pak Prabowo sangat meyakini bahwa keputusan itu sudah dipikirkan matang-matang dan sudah dilandasi berbagai istiqoroh, sholat istiqoroh maupun juga pendapat dari berbagai pihak. Meski demikian, Sandi tetap optimistis tim pemenangannya tidak akan terbebani. Tim Liputan Amisya TV melaporkan.